Sehingga, nah pohon itu juga kadang ini, biasanya konti itu tidak mengizinkan atau relatan untuk memberi izin memotong pohon. Oh boleh? Kalau di tempat saya, oh itu, we have to fight. Di sini community yang gak boleh mas. Kalau di sini ibu-ibu yang gak boleh. Kalau di daerah saya tuh, di Maryland ya, we have to fight. Jadi, kita harus punya certification, kalau si pohon ini udah gak sehat, udah bahaya. Ini udah keluar, nanti selaku waktu bisa tumbang, nah baru boleh. Kalau gak ada arahan ya, that's great. Ya, kita mampu-mampu balik kan, ya gak akan deh. Mas Aris, nanya, mungkin mengulang pertanyaan yang kaya ngelang tadi, cuma sekedar memastikan aja. Misalkan kita konsentrasi ke bangunan masjid yang abu-abuti ya, itu kan yang sekarang ini kan ya. Terus yang lain-lain itu, sementara ini tidak ada perubahan. Ya. Misalkan lapangan parkirnya tetap seperti mas depan yang ada, semuanya. Ya. Itu, kita bisa lah mintakan izin gak untuk put-put itu aja, yang lain belum ada perubahan. Nanti, setelah kita ready untuk berubah, kita kemudian minta ini untuk perubahan yang ini. Bisa, bisa. Jadi, ada izin untuk site plan permit ya, yang sudah disetujui itu. Itu kan site plan permit. Ya, itu. Ada building permit. Jadi, itu two different thing. Jadi, maksudnya, building permit itu harus ada site plan, approve site plan permit dulu. Ya kan? Setelah kita kan site-nya. Ya. Kita kan site-nya sudah disini. Ya. 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 Terus kemudian kita bangun mesin. Ya. Kemudian setelah mesinnya selesai, kemudian kita, oh ini site plan, kita mau rubah nih. Ya, ya. Buka site mulai. Buka site. Buka site, Pak. Apa lagi ini? Apa namanya mau pindahkan itu? Akhirnya, parkirnya diganti gitu. Parkir diganti. Ya. Sangat, sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Itu karena kosong di belakang. Oh, disini. Oh, ya. Di pol harusnya mau ngomong-ngomong. Ini ditensin pon. Ya, kalau bentar. Kalau mau ngomong-ngomongnya tuh. Cuma yang saya tahu tuh. Ini kan luasnya ditensin pon ini. Gak pon ya. Gak pon ya. Gak pon ya. Jadi. Selama. Selama luas terapannya salah. Sesudahnya ditensin ponnya gak ada barang. Gitu aja. Hai. Yang ini mau buat dapur ya. Gitu aja. Gitu aja. Jadi kalau misalnya bentarnya ini kan sama ya. Dari kasamannya. Kepa mentarnya di lapangan. Paskel. Berarti yang di 70 ribu. Ya. Yang tepatnya 2. Tetap. Dari kasat, kerjasalan. Itu kan ada di kol ini. Nah ini kan lebih aman ya. Terima kasih. 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 karena segala masjid harus harus nah nanti kalau kita sudah berbicara nambah level di atas jadi ada mezzanine level atau segala macam kita harus provide elevator nah itu mahal dan ya banyak optionnya dan itu salah satu yang jadi ya kenapa penambahan penambahan second level itu bisa nanti karena as long as dari pertama kita sudah punya gambaran mungkin sekarang nanti jadi gudang dulu tapi in the future tapi itu akan mahal jadi as soon as we ready to talk about second level we have to talk about satu penambahan AC dayanya itu misalkan atau yang kedua faktor dan segala macam udah ada sih orang elevatornya sudah ada kenapa? orang elevatornya sudah ada di detail design nanti akan kita sediakan yang belum ada sekarang yang oh iya 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 dan apa? kontraktor ya? yang mereka concern itu fire marshal sama ADA jadi itu dua persyaratan yang emas tapi ya ini yang pasti nanti saya suka mendesain itu pakai model seperti ini Jadi nanti ini, sedikit demi sedikit akan saya tambah, makanya saya kemarin bikin 3D, ini tuh karena cuma kelihatan dari jalan ini aja, yang kelihatan cuma rumah ini aja, yang di belakang saya gak tau, jadi di belakang akan kita tambahin, ada beberapa ini ya, tapi menurut saya ini akan jadi, this is gonna be a great space for me, family, for apapun lah ya, bisa jadi festival, ada bazar, apa, apa, oke ibu, ibu, bapak-bapak masih ada pertanyaan, nah kalau yang saya dengar, goalnya kan pas sebelum Ramadan ya, sama, dimana-mana juga gitu, di imam juga gitu, kita lagi mandresa, ini kalau bisa sebelum Ramadan, pokoknya sebelum Ramadan, ya itu constraint yang sekarang kita hitung mundur terus, ya, artinya nanti akan ada waktu konstruksi, ya, ada waktu untuk ngedesain, ada waktu untuk permit, jadi itu tiga hal yang, yang sebetulnya, apa, untuk dari desain sampai dipakai, itu tiga hal itu. Jadi, saya belum bisa memastikan kapan ya, tapi itu selalu akan jadi hitungan mundur kita, ya, minimal nanti misalnya sebelum Ramadan ada, sudah ada aktivitas, dan sudah ada, sudah ada beku gitu, oke, sebagai update, sudah di informasikan, buat kita juga sudah mengirim RFQ ya, ke beberapa adidat, Dan mudah-mudahan dari situ kita dapat informasi kira-kira berapa posnya, terus kita punya berapa, nanti kita prosesnya interatif kan ya. Mudah-mudahan dengan dana yang kita punya berapa, terus dengan pos berapa kita bisa either harus di status lagi, atau bisa, ya mungkin kita bangun yang masyarakat dan paling banyak yang esensialnya aja, nanti kita, ya kita, kita rapid lah. Just thinking of what, out of the box, berapa besar kita perlu community center? Community center? Maksudnya? Ya, in the future. Maksudnya berapa, berapa besar perlunya bangunan yang ada sekarang? Ya, betul. Itu bukan kemas. Ya, yang ada sekarang. Ya, itu kan tahun 70-an, 60-an. Ya, itu ada, ada, ada kendaraannya juga sih waktu itu kita, apa, nanya-nanya. Itu soalnya kan bangunan lama. Ya, ya. Jadi kemungkinan masih ada asbestos. Itu, apa, permitnya berbelit-belit. Jadi kita, kita tunda. Dan, kita memang orang pertama yang misalnya mau bikin pemain luang di sebelahnya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Itu yang ini ya. Di, di sini juga saya dengar ada yang. Di Imam itu ada yang namanya ekhi. Eki, nomornya biasa. Ya, itu sebut. Ya, jadi tiap minggu, tiap masak, itu bisa apa, dipesen. Terus mereka merupakan imam, mereka mengambil di situ, kadang mereka tidak servis itu, sebagian posisnya masuk ke imam, dan itu yang menjadi penggerak financial imam sewaktu pandemi. Jadi kita waktu pandemi tidak ada jamaah, tapi ternyata dari kegiatan memasak ibu-ibu ini sangat luar biasa, itu bisa memberi, dan akhirnya, jamaah, kedai yang kumbang secara langsung, bersama-sama, itu di luar pengeraan kebana. Salah satu ini yang kita rencanakan di expansion imam itu membuat commercial vision. Jadi, ini untuk consider saja, maksudnya, in the future, apapun fasilitas yang akan kembalakan di sini, itu akan perlu commercial vision. Di gereja itu, punya commercial vision. Kalau nanti misalkan, kata-kata, mau di sana serba gunanya itu buat awinan, catering, perlu commercial vision. Jadi itu, ada kebutuhan itu. Dan biasanya, commercial vision itu bisa dimanfaatkan untuk komunitas, kalau mau mengembangkan bisnis mereka juga bisa untuk bisnis mereka. Dan, ininya juga lain-lain? Ininya juga lain-lain. Terima kasih. Tapi itu, kalau saya bilang, bagian yang perlu dipikirkan. Terima kasih. 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 yang ada lagi disitu sehingga pendidikan itu bisa disini karena toh bagian yang disini kan bagian yang disini kan maksudnya dari papanan lagi ini nanti kita jadi parkiran sebenarnya udah cukup juga sih kalau ini nanti dari kayaknya konsiderasinya bukan itu khusernya adalah safety you have to think about safety kalau sekarang sih sebelum ini ya sekarang dipakai aja dulu gitu tapi in the future ini lebih efektif dan safety nya saya sangat setuju dengan dengan concern safety sekarang tuh saya selalu khawatir kalau jalan kesini tuh anak-anak lewat-lewat nyebrang kesitu sedangkan ini adalah grafiknya aktif ya misalnya yang yang disini nanti di multi corpus yang disini untuk agak only agak only yang ini untuk anak-anak disini sama aja sama aja concern safety nya sama aja kenapa bikin 2 kayu sedelkan disitu bisa jadi tempat parkir yang beberapa puluh mobil itu jadi mengurangi kebangkang ya itu, kita tadi goalnya adalah mengurangi orang nyebrang nyebrang kalo dari parkir sih boleh di parkir nyebrang sih tapi abis ada aktivitas disini nyebrang sana itu kan bisa bolak-balik itu itu concern yang selalu kita hindarkan dalam ngedesain kalau kita mikir sekarang kita udah habiskan sekitar 100 ribu lebih disitu compared to our children's safety there's nothing itu di future ya iya, memang sudah jadi Pak 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 Pak, beberapa anak ada kesenangkat itu udah perlindungan ya, that's what I've heard saya rasa ini biasanya yang paling minimal changes tapi safety-nya selesai diselesaikan terima kasih terima kasih terima kasih Allah se initiatar kalau kalau saya lihat untuk ini ya dari lokasi Jadi satu, yang kedua dari tahapan itu memang hasil paling idealis itu Jadi untuk pemungkinan ekspansi misalnya Ya, kalau ekspansi itu nanti bisa macam-macam Sebetulnya multi-course itu sekarang kan cuma base for Ya, maksudnya nanti kan bisa dijadikan extension untuk sembahyang Ya, bisa aja Jadi yang pertama sekarang kan si masjid-masjid Jadi mungkin bisa aja si multi-fonse itu nanti jadi 4 partit dulu Oh, bisa semua ya, sebelum bangunan ada bisa Ya, pasti istigal itu mesti jadi Gampang Sign-nya itu harus jadi pak Laksudnya Saya lihat misalnya baru sekali sign-nya itu udah ada orang Jadi tujuannya kita buat message bagi ismatara Bisa untuk di order lagi kalau Order mah gampang ya masang ya Alhamdulillah masih ada kira-kira yang burning questions Mumpung mas Haris ada disini Jadi itu bagi semuanya Pastinya apa Pertanyaan kapan aja bisa disampaikan Ya, kita juga Tiap minggu meeting sama mas Haris Tapi, satu lagi Kan, kita udah mulai mikir Future harus ada tempat buat linker baterai Solar baterai Ya, kalau bisa nanti bisa pasang solatannya Ya Kalau bisa Akses internetnya Bisa banyak celokannya Pertanyaan Ya, jadi Kita bisa sagtet preca Wistlay L-K Wistlus Ada Buat ruang-ruang khusus ... ... umnvous Jisi While Ang understood and Atau saja tempat pake acles Atau saja parkir Jadi Saya catat, saya tak menikah Niatnya dicatat dulu Catat aja Masukkan lagi, dia memiliki Apa? Untuk jemaah wanita Kalau bisa Kalau lagi bisa Dibuatkan yang lebih pembahamin Jadi Seperti ini Di bagian belakang Saya memiliki Di Al-taruk Dia Memang hallnya besar Jadi yang paling belakang sendiri Memang ada aksesnya sendiri Untuk wanita Jadi dia Dia kasih Kaca Kaca yang satu arah Jadi dari wanita bisa lihat Tapi kita dari kria Dan itu Permanen khusus Akhirnya Akhirnya Yang harus di Penuh Akhirnya mereka ke Luar Tapi si wanita itu Udah Luar kemangan khusus Karena Banyak Tapi Tapi kalau tadi saya Terangannya adalah Kalau nanti setelah bangunan yang direncanakan pertama itu jadi Kemudian Memang Ibu-ibunya Bakal dibikinkan Mezamin Dibuatkan Itu kan kalau diperlukan Itu itu lebih bagus Hanya tadi akses buat Ya Jadi Ya memang Itu selalu Konsen ya Sirkulasi akses Permisahan akses Dan Kembatas Selalu Dalam Dalam Pembicaraan Desain masjid Akan menjadi Prioritas Nah ini Mungkin nanti Ya itu Tergantung Bagaimana penggunaan ruangnya Misalnya Katakanlah nanti Baru satu lantai Mungkin Gak usah terlalu permanen dulu Ya Jadi dua lantai Itu bisa jadi permanen Dan aksesnya juga bisa lebih bagus Sirkulasi Ya itu maksud saya Karena Kita masih berencana buat mengembangkan Ya Jadi gak usah Kalau satu lantai Dibikin permanen dulu Ya Pemisahannya Pemisahannya Password Wifi Apa ini Password Wifi Baik kan Password Wifi Ini 2022 IMC 2022 No Istiklal 2022 Yang ini Yang Yang atas Ini Yang Lantai Ni Dia Yang Yang Inya Kecil Ya Yang Yang Oke, istikahat, terima kasih. Wifi nya harus lebih cepat juga 7 tahun sudah sekarang mungkin wifi nya sudah Kalau yang ini tahun depan kok dia bikin? Nah ini contoh Ini mangsa antar kemarin Mangsa antar studi yang saya bilang itu Jadi ini Ada gereja, ada parkir Pasnya sedikit Dan kita punya Isma Imam disana Yang penting Sekarang kebutuhan parkir itu Sangat kurang Jadi ini ada beberapa tahap yang Kita lakukan Yang lainnya juga ada bikin youth center Beruntung kita sudah Disini sudah ada basket ya Disana untuk half All basket aja susah Untuk menarik anak-anak itu susah Tiga lanteng Tiga lanteng Tiga lanteng Oke terima kasih Yang bisa kita lakukan itu Hanya koneksi dari utility aja Itu infrastruktur Buat nanti gedung baru sih Jadi kayak Saluran air bersih yang baru Saluran air nanti Buat gedung yang baru Itu bisa udah kita mulai sebetulnya Itu pakai gali-gali Oke gali-gali Jadi itu aktivitas Apa namanya Aktivitas fisikal yang bisa kita kerjakan Itu yang sebelum ramadhan Itu yang sebelum ramadhan Satu lagi Satu lagi Satu lagi adalah Dari Rencana Yang lama Dengan yang baru Itu Foundation Plannya Layout Layout Sama Berarti Dengan Master plan Yang udah disetujui Kita sebetulnya Kalau mau Kita layak Dengan foundation Bisa kan? Ya bisa Dari Apa namanya Tanda gini Permit Dokumen itu Harus Semua kita masukin Jadi Gak hanya foundation Tapi bangunannya Seperti apa? The whole building Nah nanti dari situ Konstruksinya Bisa dibimbing ke tahap Nah sekarang masalahnya kan Dan kita belum tahu Mau pakai baja Atau Ini Kayu Itu akan berbeda Nanti foundation Nah itu Satu Terus yang kedua juga Yaitu Akan sama Itu ininya Karena ada Waktu designing Ada ininya Engineer Struktur harus Menghitung Kemudian Permit Baru keluar Begitu keluar Baru bisa dibangun Jadi dihitung lagi ya? Karena tempoh hari kan Udah dihitung ya? Udah Kemudian yang perlu juga kan Layout di dalam itu gimana? Untuk Apa namanya Untuk Pipa-pipa Plumbing Segala macam Itu kan kita harus tahu Di dalam itu dimana gitu Sebelum dimimpin fondasi Oke Sedangkan dari yang Begitu yang lama Udah sampai ke situ kan? elim see Sudah sampai ke Itu belum tahu nanti Kita masih diskusinya Dari yang lama Sudah sampai Oke, kan, kita memperkenalkan. Oh, enggak, ini, ini, apa, yang saya tadi sebut ya, jadi ada satu proyek di, di Pennsylvania, namanya Alpha Pacific Community, di sana, dia punya tanah besar sekali. Nah, tapi sebagian besar tanahnya itu enggak bisa dibangun karena flat zone, 100 year flat zone area. Nah, di situ kita propose ada beberapa aktivitas yang tidak memerlukan potensi, apa namanya, permanen struktur. Jadi, ini banyak yang, apa, ada farming, ada, adalah untuk anak-anak, ada, ada campground juga, dan juga lama-lama, ini, ini, apa, salah satu contoh ya, kalau kita bisa membuat satu, apa namanya, sebelum jadi, ini ya, jadi, bangunan semua gitu, kan, misalnya ada acara camping di sini, atau acara apa, gitu kan, lain-lain, gitu-lain. Terima kasih banyak, Mas Haris. Terima kasih banyak, Mas Haris. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bapak-bapak. Terima kasih, Bapak-bapak, dan juga ini. Terima kasih. Terima kasih, Bapak-bapak, teman-teman sekalian. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Haris yang sudah bersedia membantu kita semua merencanakan ulang pembangunan. Tadinya kita rencanakan pembangunan dari secret sampai selesai dalam satu masa, tapi ternyata mengumpulkan uang sebagainya itu tidak gampang. Jadi kita ubah rencananya per fase, dan dengan perubahan rencana berarti kita akan harus mengajukan perlindungan baru dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu bantuan Mas Haris untuk bersama-sama memikirkan semuanya. Alhamdulillah, beliau bersedia. Dan tentunya harapan kita selanjutnya adalah Mas Haris bisa segera memutuskan kapan pindah ke Istimu. Baik, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pertemuan yang kita rencanakan pada sehari ini. Dan insya Allah kita akan tutup dan juga kita menguarkan kepada Allah SWT agar kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan yang paling penting kita tetap diberikan istiqomah untuk terus mempunyai semangat dan besar dalam menyelesaikan pembangunan masjid ini. Dan semoga insya Allah suatu saat masjid ini bisa kita dapatkan. Dan untuk itu kita harus yakin bahwa masjid ini harus kita dapatkan insya Allah. Kita tunjukkan usaha kita yang maksimum. Dan selanjutnya kita harapkan kepada Allah SWT. Baiklah Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada sehari ini dengan sama-sama membacakan surat Al-Asr dan dua kabar dalam majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.